Rehabilitasi itu wajib diberikan kepada korban. Ingat ya, karena ini korban, harus diberikan pengobatan, medis, gitu ya. Dan ini tentunya ada treatment-treatment sehingga beliau nanti bisa berdua korban-korban dan siapapun juga yang penyalahgunanya ini, kemudian bisa kembali ke masyarakat, makanya kemudian ada rehabilitasi sosial juga di dalam undang-undang. Bebas dari tahanan, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri diizinkan rehabilitasi. Nia Ramadhani dan Ardi Bakri sudah diizinkan rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional, BNN. Pagi tadi, Minggu 11 Juli 2021, Nia dan Ardi sudah tak ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat. Sebelumnya, keduanya ditangkap lantaran hasil tes urin menyebut bahwa mereka positif metamfetamin alias sabu. Menurut Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Indraweni Panjiyoga, pihaknya sudah mengantarkan pasangan tersebut ke BNN pagi hari tadi. Bahkan keduanya akan menjalani rehabilitasi sesuai dengan lembaga yang ditunjuk oleh pihak penyidik serta keluarga. Kan kemarin sudah diasesmen iya kan? Hasilnya dari BNN rehabilitasi iya, ujar Kompol Indraweni Panjiyoga, pada Minggu, tanggal 11 Juli 2021. Tahun 2021. Pagi ini sudah kami antarkan ke BNN. Sudah kami serahkan untuk melaksanakan rehabilitasi. Tadi pagi jam 6 pagi, pagi banget, sambungnya. Terkait rehabilitasi, Kompol Indraweni menyebut bahwa keduanya merupakan pengguna narkoba alias korban. Oleh karenanya, asesmen pasangan tersebut disetujui oleh BNN. Karenakan dari hasil asemen dan pemeriksaan adalah pengguna ya, tandasnya.